Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, Muhaymin Iskandar, Gibra Raka Bumik Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan untuk pertama kalinya sebagai Cawapres. Tema debat kali ini adalah ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat terbagi dalam 6 segmen yang terdiri dari penyampaian visi-misi dan program kerja, penjawab pertanyaan 11 panelis, tanya-jawab antara Cawapres dan pernyataan penutup. Format debat ini masih sama seperti debat pertama beberapa waktu lalu, dengan total waktu 150 menit. Namun tak seperti debat pertama, pada debat kedua ini, KPU menyiapkan podium untuk masing-masing Cawapres. Para Cawapres juga diizinkan membawa alat bantu berupa kertas dan ballpoint untuk mencatat. Selain itu, yang berbeda pada debat kali ini, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mendapat giliran pertama untuk menyampaikan visi dan misi. Sementara pada debat pertama lalu, Cawapres nomor urut 1, Anis Baswedan, yang mendapat giliran pertama. KPU menyebut giliran penyampaian visi dan misi ini menyesuaikan dengan urutan debat. Sehingga pada debat ketiga nanti, Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang akan mendapat giliran pertama, menyampaikan visi dan misi. Debat ketiga Cawapres-Cawapres pemilu 2024 akan kembali menghadirkan para Cawapres pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tim Ayus melaporkan.